PLN rugi Rp38,88 triliun Pertamina rugi Rp11,3 triliun Gawat PT PLN Persero melaporkan pada kuartal pertama tahun 2020 kinerja keuangan perseroan mengalami kerugian sebesar Rp38,88 triliun Realisasi tersebut lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2019 di mana PLN berhasil meraup laba bersih sebesar Rp4,1 triliun Direktur utama PLN Julkifli Zaini mengatakan hal tersebut diakibatkan sempat tertekannya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Maret tahun 2020 ini Total kerugian yang diakibatkan kurs mata uang asing mencapai Rp51,97 triliun Menurut Direktur utama PLN pada saat itu nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp16,367 per dolar AS dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp14,244 per dolar AS dan perusahaan berkewajiban untuk mencatat selisih kurs sebesar Rp51,97 triliun Hal tersebut mengakibatkan kinerja keuangan perseroan pada kuartal pertama tahun 2020 mengalami kerugian besar sebesar Rp38,88 triliun Di sisi lain, volume penjualan listrik juga mengalami kenaikan sebesar 4,62% atau 2,727 gigawatt dibandingkan dengan 59,09 gigawatt pada kuartal 1 tahun 2019 menjadi 61,785 gigawatt pada kuartal 1 tahun 2020 Sementara itu, Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp11,3 triliun Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya, BUMN ini meraup laba Rp38,5 triliun Hal ini terjadi ketika Ahok diangkat menjadi komisaris utama Pertamina Padahal waktu mengangkat si Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Ahok ditugaskan untuk mendobrak dan menyikat mafia migas Ahok juga diharapkan bisa mempercepat pembangunan kilang Sampai kini, publik tidak mendengar ada satupun mafia migas yang diberangus oleh si Ahok Soal pembangunan kilang, setali tiga uang pula Jangankan dibangun, kabarnya sayup-sayup pun tak terdengar Soal Ahok yang tegas dan berani, itu hanya mitos yang dibangunnya dengan media Yang benar, manusia ini hobi marah-marah dan membentak-bentak Mulutnya kasar, ucapannya kotor hingga dia dijuluki si mulut jamban Di awal penugasannya, Ahok sesumbar bahwa merem saja Pertamina bisa untung Tapi memang harus diawasi, dengan arogan dia juga mengklaim penugasannya itu untuk mengembalikan uang Pertamina Kini, faktanya dia justru membuat Pertamina kehilangan uang Soal memperbaiki kinerja keuangan Pertamina Alih-alih mempertahankan apalagi meningkatkan laba Yang terjadi, justru Pertamina dihantam kerugian sangat besar Sebesar 11,3 triliun rupiah Kemana aja Ahok?